selama itu pula runan terus menangis karena ia tak kuat melihat situasi yang ia lihat saat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue irman di chemistry cerita mistis para pendaki masih dalam rangkaian cerita mistis bang runan dan kali ini gue bakal nyeritain kisahnya sewaktu ia family gathering di yogyakarta atau lebih tepatnya di wisata vulkanu merapi jadi disana dia seperti melihat sesuatu yang terjadi pada masa lalu tapi sebelum kita masuk ke ceritanya seperti biasa yes, lupa subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya dan buat yang udah subscribe gue doain semoga rezekinya semakin luas dan yang kebanyakan intro kita langsung aja masuk ke ceritanya pada tanggal 26 Desember tahun 2018 runan dan rekan-rekan guru juga pengurus siayasan mengadakan family gathering ke yogyakarta atau lebih tepatnya ketiga tempat yang ada disana yaitu borobudur, prambanan, dan wisata vulkanu merapi perjalanan berkunjung ke candi borobudur taubahnya seperti para wisatawan yang lain runan dan rombongannya sangat menikmati kemegahan bangunan yang juga masuk sebagai daftar dari keajaiban dunia itu kemudian runan dan rombongannya pergi ke tempat kedua yaitu candi prambanan disana ia masih menikmati pemandangan candi tersebut tapi disaat memasuki candi yang berisi patung wanita besar runan melihat ada bunga seperti bekas sesaji masih sangat segar tapi entah kenapa tiba-tiba tubuh runan seperti ada yang mendorong dengan sangat keras yang memaksanya untuk keluar dari area tersebut tapi runan bertahan untuk tidak keluar dari area itu namun setelah itu entah kenapa runan menjadi sesak dan sulit untuk bernafas lehernya seperti tercekik di dalam hatinya runan berbicara iya saya akan keluar dari tempat ini dan kemudian runan pun segera bergegas meninggalkan area candi tersebut dengan terhuyung-huyung karena saat itu ia merasa kepalanya pusing dan terasa berat singkat cerita keesokan harinya runan dan rombongannya berangkat menuju tempat terakhir yaitu wisata vulkano merapi mereka tiba di desa kali adem tepat memasuki waktu zuhur dan mereka menyempatkan diri untuk melaksanakan solat berjamaah di sebuah musholah tapi entah kenapa selepas melaksanakan solat perasaan runan seperti enggan untuk melanjutkan perjalanan ada rasa ragu bercampur pilu tapi dikarenakan ini adalah sebuah acara gathering ia pun terpaksa melanjutkan perjalanan beberapa meter berjalan dengan menggunakan mobil jeep runan masih bisa menikmati pemandangan di sekitarnya tapi begitu masuk jauh ke dalam tiba-tiba perasaan runan menjadi sedih tanpa sebab rasa sedih itu seperti tak bisa tertahan di hatinya dan semakin lama rasa sedih itu semakin memuncak sampai membuatnya menangis tidak sampai disitu kemudian di dalam penglihatannya runan melihat sekaligus mendengar suara-suara berderak seperti rumah-rumah yang sedang rubuh tertimpah perluntuhan suara-suara panik orang-orang berlarian hewan-hewan ternak yang seperti menjerit kesakitan debu-debu berterbangan panas dan pekat selama mobil jeep rombongan berjalan selama itu pula runan terus menangis karena ia tak kuat melihat situasi yang ia lihat saat itu kebetulan runan duduk persis di samping driver dan sang driver itu pun bertanya kenapa mas gak apa-apa pak gak ada apa-apa kok singkat cerita tak terasa rombongan mereka sampai di rumah juru kunci gunung merapi kembali ada rasa sungkan untuk memasuki rumah tersebut tapi karena dipaksa dengan yang lain runan pun masuk ke dalam rumah itu saat itu situasi sangat ramai wisatawan tapi di tengah-tengah keramaian runan melihat ada sesosok orang tua berkacamata dengan menggunakan baju beskap dan bawahan jarit kemudian tersenyum ke arah runan di saat para wisatawan yang lain sedang asik berfoto-foto dan menunjukkan raut kesenangan runan kembali menangis ia tak bisa menahan laju air matanya ketika sosok orang tua berkacamata itu menghampirinya dan kemudian bercerita saat merapi erupsi beberapa tahun lalu sosok itu bercerita leh apapun yang terjadi saya tidak akan meninggalkan tempat ini saya lahir disini dan akan mati disini sudah tanggung jawab saya untuk menjaga merapi ini apa kata orang nanti kalau saya ikut berlari menyelamatkan diri bukan hanya saya saja tapi banyak juga yang bertahan disini karena ini adalah tanah kelahiran mereka kalau saya berlari dan menyelamatkan diri saya malu untuk menghadap Sri Sultan leh sudah takdir saya begini saya ikhlas saya ikhlas kemudian pecahlah tangisan runan mendengar semua cerita itu orang-orang di sekelilingnya pun kaget terheran-heran melihat tingkah runan yang tiba-tiba menangis kejar sementara rombongan runan rombongan runan masih menikmati wisata di sekitaran sana runan meninggalkan rumah itu dan memohon kepada driver jeep dengan tangis yang belum juga redah ia meminta kepada driver tersebut untuk mengantarkannya kembali ke basecamp jeep runan sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi melihat semua kenyataan yang terjadi saat merapi erupsi dan abu vulkanik yang menyerang pemukiman warga kala itu seolah nampak jelas di penglihatannya saat-saat kejadian merapi bergejolak pada 2010 silam jadi kurang lebih seperti itu cerita dari bang runan semoga kalian selalu terhibur dengan apa yang gue bawakan dan jangan lupa subscribe, komen, like dan juga share ke teman kalian agar gue makin semangat bikin video-video terbaru akhir kata gue pamit sampai jumpa di chemistry selanjutnya jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati